Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Nah, aku harap teman-teman baik-baik aja ya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang minuman lagi, atau mereview sebuah minuman, bukan sebuah sih, dua ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman udah nonton belum yang nge-review aku tentang soju kemarin? Nah, kalau misalkan kalian belum nontonnya, kalian nonton ya sini, apa di sini ya? Pokoknya linknya udah aku sertakan ya, di atasnya ya, teman-teman. Enggak di sini, atau di sini ya. Pokoknya di situlah ya, teman-teman. Kalian nonton dulu si soju itu, baru kalian nonton video aku yang revie-an ini. Nah, untuk revie-an kali ini, coffee beer, nah gini ya, coffee beer, dan minuman cacacacan, sari temulawak. Oke, teman-teman. Sebelum aku mulai mereview-nya, teman-teman jangan lupa dulu untuk di-like, share, dan subscribe YouTube channel-nya aku. Nah, sebelum aku memulai mereview tentang sari temulawak beruap ini, aku akan memberikan sekilas informasi mengenai si sari temulawak ini. Nah, jadi si sari temulawak ini digunakan untuk minuman yang dihidangkan sebagai simbol status pada pesta-pesta perayaan sebelum masuknya minuman bersoda merek internasional ke Indonesia. Jadi, si sari temulawak itu digunakan untuk perayaan ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang satu lagi nih, nah, coffee beer ini, coffee beer ya, teman-teman. Nah, ini itu adalah minuman khas dari Jawa Timur, yaitu tepatnya di kota Jombang. Nah, cuman katanya, nih ya, minuman ini sudah cukup dikenal di Jawa Timur. Kalian tidak susah lagi menemukan minuman ini. Minuman yang dibuat di daerah Jombang, konon katanya memang sudah dikenal sejak dulu. Namun, sayangnya, si coffee beer ini kalah pemurnya, teman-teman. Sama beer peltok yang ada di Ibu Kota Jakarta. Oke, udah teman-teman. Aku akan langsung aja mereview ya. Nah, ini aku sudah menyiapkan cetek gitu. Si, tapi mudah-mudahan jangan sampai tus. Kayak yang si soju gitu. Ada-ada, takut gimana gitu. Oh, enggak. Aman ternyata, aman. Kayak bau, kayak bau obat. Aku cobain ya, tapi aku cobanya dikit aja dulu ya. Takutnya, enggak suka. Segini aja cukup kali ya. Oh, ininya buih-buih dari sodanya kelihatan banget ya, teman-teman. Tuh, kelihatan enggak, teman-teman? Tuh, kelihatan ya. Aku cobain dulu ya, enak apa enggak. Dan aku enggak suka. Aneh rasanya. Tapi, Kayak ada rasa jamu ya. Itu tuh emang, dari sari, komposisinya tuh kan berasal dari air, gula, sari temulawak, asam citrat, dan lain-lain kayak gitu. Mungkin karena dia berasal dari sari temulawak itu ya, makanya dia berasa banget jamunya. Aku sih sebenarnya sangat suka, sangat seneng sama yang namanya minum jamu. Tapi asli, yang ini, enggak suka. Enggak suka. Oke, aku akan mencoba yang si coffee beer ini. Oh ya, teman-teman. Ini tuh minuman yang tidak memabukan ya. Tidak memabukan. Jadi, kalian bisa meminumnya. Tapi ini enak wanginya. Wangi kopi banget. Ini tuh kayak minuman bersoda kayak si jenis Coca-Cola, Sprite, kayak gitu loh. Apa ya? Namanya ya? Roots, Rootsster, Roots, apa gitu? Aku cobain dulu ya. Tapi aku jangan, aku enggak, enggak berani nyobain banyak-banyak ya teman-teman. Sedikit aja, takut akunya enggak suka. Tapi kalau misalkan akunya suka, pasti aku tambah. Oke. Nah, lagi-lagi, tuh, soda-sodanya kelihatan banget ya. Soda-sodanya kelihatan banget. Tuh. Kita coba ini ya. Kalau awal-awalnya, kayak Sprite, karena dia sodanya menggigit banget di lidah. Tapi kalau misalkan udah masuk ke Tenggorokan, itu seperti minum kopi, tapi bersoda. Kayak gitu loh. Tapi tuh bener-bener mirip kayak yang minuman bersoda yang aku bilang tadi, root-root apa gitu ya. Nanti deh, aku coba searching di Google, nanti fotonya aku tampilin. Di sini mungkin ya. Nah, di sini aku akan tampilin si minuman bersoda yang aku maksud gitu, teman-teman. Nah, minuman ini tuh, kalian bisa beli di Instagram-Instagram. Sudah banyak yang menjual ya, teman-teman. Dan, aku nggak bisa merekomendasikan minuman mana yang enak, karena aku sendiri nggak begitu suka rasanya. Karena emang aku nggak suka minum kopi, jadi aku mengembalikan lagi ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka sama minuman ini, silahkan dibeli. Kalau misalkan kalian nggak suka, yaudah, nggak usah dibeli. Ngapain minuman yang nggak suka, kalian beli. Ya kan? Ini yang ini, ini kopi bir. Ini yang minuman khas dari Jawa Timur, yaitu kota Jombang. Tuh. Atau yang si Sari Temulawak ini. Tuh, Sari Temulawak. Beruap. Beruap kan ya? Beruap. Tuh. Nah. Kalau misalkan kalian suka, kalau misalkan kalian suka, yang si Sari Temulawak ini, ini karena ada, kalau aku bilang sih ini modern banget lah. Jadi, rasanya itu kayak rasa jamu, tapi yang versi modern gitu lah. Karena jamunya tuh ada sodanya, dan emang kan ini dulunya dituangkan pada pesta-pesta perayaan ya. Makanya kalau aku bilang ini, keren banget ininya, ide-nya gitu ya. Minuman jamu, tapi dikemas secara modern. Dengan ada soda-sodanya. Kalau aku bilang, kalau misalkan kalian suka, kalian silahkan beli. Kalau misalkan kalian nggak suka, nggak usah dibeli. Ya kan? Buat apa gitu? Minuman yang kita nggak suka, terus kita beli. Kecuali kalau misalkan kalian membelikan ke seseorang, nah itu baru boleh. Gitu ya. Oke deh teman-teman, kalau misalkan kalian suka review aku kali ini tentang si Coffee Beer, dan si Sari Temelawat, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe YouTube channelnya aku. Nah, kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!